Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Diduga serangan jantung, TKW asal Manding Turi, Jetis Ponorogo meninggal dunia di Hongkong dini hari tadi. Simak video sampai tuntas. Innalillahi wa innaillahi roji'un, kabar duka kembali datang dari dunia pahlawan devisian negara di Hongkong, dimana salah seorang TKW asal Ponorogo dikabarkan meninggal dunia. Siti Marmiah, PMI asal Dukuh Manding, Desa Turi, Jetis Kabupaten Ponorogo ini, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Hongkong kemarin ahad 29 Mei 2022 sekira pukul 3 pagi. Marmiah diduga terkena serangan jantung hingga menyebabkan ia meninggal dunia. Wasijan, kami Tuhu Manding, Desa Turi, mengungkapkan pihaknya mendapat informasi dari pihak keluarga dan segera berkoordinasi dengan Dinas Tengah Kerja untuk bisa mengurus kepulangan jenazah almarhumah. Warganya tersebut berusia 48 tahun, sudah lama bekerja di Hongkong sebagai asisten rumah tangga atau ART atau pekerja migran Indonesia. Marmiah juga sudah beberapa kali pulang kampung untuk menjenguk anaknya yang saat ini sudah lulus kuliah. Terkait sakit yang dideritanya lanjut Masijan, dirinya tidak tahu pasti, namun kabarnya kena serangan jantung. Harapan keluarga almarhumah bisa dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamanya sesegera mungkin. Informasi dikutip dari berbagai media masuk. Semoga almarhumah Siti Marwiah segera bisa dipulangkan ke Indonesia dan bertemu dengan keluarganya. Tim Agri Fanani ikut berbela Songkawa, mudah-mudahan Khosunul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih, dadah!